Terima kasih telah menonton Menurut penuturan teman korban pada hari Rabu siang Dia bersama 8 anak yang masih satu desa bermain di sungai Progo Diduga karena keasikan bermain 5 anak berenang ke tengah Namun tiba-tiba mereka tenggelam, beruntung 2 selamat 8 anak, terus? Sini, itu bermain atau berenang? Berenang tapi apa? Berenang Berenang ya? Terus yang tenggelam berapa? Tiga Sempat kamu nasihatin jangan deket-deket atau gimana? Iya Terus ke bawah arus atau mereka gimana? Ngapak, ngilup lagi ke bawah arus Yang tiga enggak bisa renang Tidak bisa Sementara untuk mencari 2 korban lainnya Tim relawan terus melakukan pengisiran hingga hilir sungai Dengan menggunakan perahu karet dan tim selam dari Basarnas Menurut Kepala BPBD Kabupaten Magelang, Edi Susanto Pihaknya akan terus melakukan pencarian sampai ketemu Untuk itu pihaknya menyebar beberapa tim hingga ke hilir sungai Hari ini kita melanjutkan kegiatan pencarian korban Dua yang belum meninggal Kita masih fokus di sekitar kejadian Memang sepertinya akhirnya tidak cukup jelas Mengenai kita menceritakan begitu Tapi melihatnya sekarang penyusuran bisa sampai ke hilir Supaya bisa komprehensif Dan melibatkan dengan komunitas sekarang Kita sepertinya Semua kali ini ketemu Metode yang dilakukan pencarian apa nih Pak Iti? Dengan apa? Penyelaman dan penyusiran juga dari darat Semua dilakukan Dari Magelang Yuki Pramudia melaporkan